selamat pagi siang sore dan malam kembali lagi di channel saya Dimas Yuniansyah kali ini saya akan membagikan trik untuk memperbaiki HP yang tidak ada suaranya ya dalam kasus ini HP saya tidak ada suaranya dikarenakan saat saya masukkan headset ke audio jacknya tuh saya cabut tiba-tiba udah nggak ada suaranya atau juga saat kalian masukin kabel speaker aktif ke audio jack kalian dan kalian cabut lagi juga nggak ada suaranya yang pertama saya pastikan HP ini nggak ada suaranya ya pertama saya buka YouTube dulu dan ya buka video ini ya Nah lihat kan nggak ada suaranya saya saya besarkan volumenya nih masih saja nggak ada suaranya ini bar volumenya keterangan jadi nggak kelihatan saya mau ngeredupin sayanya nah lihat kan volumenya udah full tapi di mode headphone terus kalian bisa lihat volumenya udah penuh semua ya oke saya terangin lagi masih tetap aja nggak ada ada suaranya ya bro ya udah kita ke home dan untuk memperbaikinnya kita harus mempunyai sebuah aplikasi-aplikasi itu namanya soundabout kalian bisa download di playstore bentar ya ya kita cari soundabout nah kalian download ini dulu karena ini saya sudah ada jadi tinggal buka aja disini ada beberapa pilihan yang pertama soundabout service jadi aku pilih ini terus pilih on no status kalau kalian pilih on with status nanti di status berada itunya iconnya soundabout gitu loh jadi pilih saja yang on no status lanjut di opsi kedua kita pilih media audio jelas ini buat suaranya ya kita pilih speaker terus phone call audio itu kalau kita saat lagi telepon gitu loh kita pilih earpiece jadi fungsinya disini keluar suaranya gitu loh buat telepon kita kembali kembali terus kita tes lagi ke YouTube ya coba nah sekarang udah ada suaranya ya Bro kita redopin lagi nah bisa dilihat ya Bro modenya udah nggak di-headphone lagi oke kita terangin sip sekian dari tutorial saya bila bermanfaat untuk kalian jangan lupa like video ini dan tentunya subscribe channel saya biar kalian selalu mengikuti video terbaru di channel saya Oke terima kasih ya saya lima sayang out